Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Kiki Ibrahimi dalam tutorial multimedia dan informatika kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya yaitu pemrograman java kali ini saya akan membahas tentang tipe data, angka jadi tipe data angka disini ada dua yaitu yang pertama bilangan bulat dan yang kedua adalah bilangan pecahan atau bilangan yang setelah koma ada angka yang pertama yaitu kita membahas bilangan bulat bilangan bulat ini ada dua, ada empat ya bilangan bulat ini ada empat yang pertama yaitu byte yang kedua short dan yang ketiga integer dan yang keempat yaitu long jadi tipe data dalam bilangan bulat itu ada empat byte, short, integer, dan long yang mana satu sama lain saling berbeda untuk kali ini saya akan memberikan contoh daripada byte dan saya tidak akan menyelesaikannya pada video ini dengan selengkapnya dikarenakan terlalu panjang videonya jadi saya akan membuat tutorial video lain dalam menerangkan tentang bilangan bulat yang pertama kita akan membahas byte apa byte itu byte adalah salah satu tipe data angka yang mana rentan angka atau kapasitas angka yang digunakan mulai dari min 128 sampai dengan 127 jadi byte itu adalah data angka tipe data angka yang mana kapasitas angka atau angka yang digunakan mulai dari min 128 sampai dengan 127 misalnya byte jadi tipe data kita tulis aturan dalam menggunakan variable dalam pemrograman java sudah saya tenangkan pada video sebelumnya byte tipe data lalu nama variable misal saya kasih nama aku sama dengan langsung saya kasih nilai jadi byte itu kapasitasnya atau angka yang digunakan mulai dari min 128 sampai dengan 127 misal saya menggunakan min 128 titik koma kalau seandainya saya print sistem out print langsung tulis ya aku dalam variable tidak perlu dikasih tanda petik kalau seandainya saya jalankan disini bisa dijalankan dan bisa di print hasilnya yaitu min 128 kalau seandainya saya memberikan nilai di luar daripada kapasitas byte maka yang terjadi adalah error semisal semisal byte akus dan nama variable harus beda yaitu kalau seandainya saya kasih nilai di luar kapasitas angka daripada byte semisal min 129 kalau seandainya saya print maka yang terjadi adalah error seperti ini baik kalau seandainya saya print disini saya kasih nilai dimana nilainya di luar kapasitas daripada byte maka yang terjadi adalah error ini error kalau seandainya saya paksa disini yang keluar adalah error kenapa kok error karena kapasitas yang digunakan dalam byte itu di luar dari kapasitas angka byte itu sendiri jadi kalau seandainya saya kasih di atasnya di luar dari kapasitas rentan angka dalam pemrograman java tipe data byte kalau seandainya saya kasih data 128 disini sampai 120 127 dalam peraturannya disini saya kasih 128 maka kalau seandainya saya print maka yang terjadi adalah error kalau saya paksa error kenapa kok error karena angka yang digunakan adalah di luar daripada kapasitas byte itu sendiri mungkin itu kali ini tutorial yang saya berikan dan lanjutkan tutorial yang selanjutnya adalah pemrograman java saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati